Wih banyak sekali guys Oke guys sekarang kita ada di ayam penyetah sipit ini Nah ini yang viral banget katanya yang punya itu yang main HTC Mari kita coba Oke kita nunggu, kita harus nunggu sampai nomor 50 ini baru 35an dan ini gue nomor 5 Nanti sampai 50 dia balik lagi ke antrean nomor 1 Ini nunggu kita di pinggir jalan Kita beli roti bakar dulu Kita beli roti bakar dulu kali ya, buat nyemil-nyemil kali ya Oke kita coba beli Ini harganya berapa bu? 20 ribu Kita beli yang Cokomaltin susu Wah banyak banget toppingnya Ini harganya cuma 20 ribu loh guys Dan ternyata dia satu kotak begitu Wih banyak sekali guys Bukanya dari jam berapa bu? Bukan sampai jam? Nanti ya sehidupnya Oh sehabisnya kali ya Gede banget guys Satu, dua, tiga Itu topping semua itu Oh goreng lagi guys Nih bentar lagi nomor antrean kita Udah nomor 4 Oke guys ini gue udah beli nih ya Ayam penyet ijo Aasipit Katanya yang punya si Aasipitnya ini Pemain FTV guys Gue penasaran nih sambil ijo nya gue minta pisah Karena kan gue lagi gak boleh terlalu makan pedas-pedas yang gimana gitu ya Terus tadi gue juga beli di sebelahnya sambil nunggu tuh karena lama banget ya waiting list guys Jadi gue tadi juga beli roti bakar rainbow nih Oh mantap Kayaknya sih enak Kayaknya harganya cuma 20 ribu itu ada di sebelahnya Pokoknya di sebelahnya si ayam penyet itu gak jauh Pokoknya ini tetap kita coba juga Tapi kita fokus disini dulu ya Kita lihat nah ini porsinya gini ya Ini tuh harganya tadi total gue beli 3 ayam plus nasi Terus plus satiam plus 1 Plus sambilnya dia tuh harganya totalnya 60 ribu Berarti sekitaran 20 ribu kali ya satunya ya Atau 15 ribu atau 18 ribu sampai Kita coba nih ya Ini sambil ijo nya Dipisah Nah ini tadi udah gue kasih liat Nih ini cabenya ya guys Kalian bisa liat Ini gue minta dipisah Bisa kok digeprek tuh bisa dicampurin gitu cabenya Kita lihat ya rasanya Apakah seenak ke viralannya Karena ini tuh gile Ngantri banget coy Tadi kita ada kali setengah jam lebih Hampir satu jam kayaknya ya Oke kita coba nih ayamnya sedikit gini Ya harganya 18 ribu something kayaknya ya Oke kita coba Bismillahirrohmanirrohim Kita coba ayamnya dulu pake sambel ya ya Kalo kata temen gue yang suka pedes sih Baunya gak pedes kita cobain Masih bisa ditolerir ya Enggak yang pedes-pedes banget gitu loh Tapi dari ayamnya sih Agak sedikit kering sih Tapi lembek gitu tuh Ayamnya Kayaknya sih ngerebusnya lama Terus pas digoreng gitu dia Kayaknya tuh bumbunya kuning banget Dan ini tuh udah meresek banget Ini dada loh Biasanya dada itu Jarang banget bisa Rasanya sampai ke dagingnya Dan ini kerasa sampai daging-dagingnya Ini tuh pedes tapi gak yang pedes banget Jadi kalo kalian yang buat pencinta pedes Ini bukan yang Pedes banget Gue aja yang gak terlalu suka pedes Dan gak bisa terlalu pedes ini Masih bisa masuk ke mulut gue Enak lah untuk 18 ribu mah Ntar tapi gue make sense lagi ya Ntar gue Liat harganya berapa nanti gue cantumin ya Oke Dan ini ender Sayangnya dia kurangnya satu doang Gak ada lalapannya Kayak timun atau selada gitu Gak ada Soalnya gue pernah beli Yang harganya kayak ayam-ayam penyet 15 ribuan gitu Dapet Kelalapan Ini gak sayang gitu aja Untuk ayamnya enak Gue suka Karena berasa banget sampai ke Si daging-dagingnya tuh berasa Anak Tapi untuk sambel Biasa aja sih kalo menurut gue Jujur li Tapi bukan yang gak enak ya Tapi masih enak Ya Enak lah pokoknya Worth it lah untuk 18 ribu mah Di daerah G.I. ya Itu worth it dengan harga 18 ribu Yang lu tau G.I. Apa ya Mall orang kaya kalo menurut gue mah Nah aku lu bukan orang kaya Jadi gitu deh Makan Dulu ini gue mau cobain Ini penasaran banget Karena warnanya cantik Kita cobain rasanya Nah Kita cobain ya Ini Harganya 20 ribu Kalo kalian minta ekstra Ini apa namanya Ekstra keju Nambah 3 ribu doang Wah murah doang Liat loh Wuh tebal sekali guys Ini warna hijau Dan itu kayak rainbow gitu Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Lantinya sih lembut ya Dan dia tuh Dan dia tuh ngebakarnya Kayak bukan pake Blue band gitu Gue gak tau apa Kayaknya butter deh Karena warnanya tuh putih Bukan warna kuning Ya jadi tipik rotinya Lembut Bukan yang kasar ya Enak Dan dia tuh Topinya coklat maltin Sambil tambahin keju Pokoknya semuanya harganya 20 ribu Dia ada warna pink Warna biasa Sama yang warna-warni rainbow gitu Enak Pokoknya ini semua enak Menurut gue ya Kalo kalian mau coba Itu kalian kan Kalo di depan GI Itu banyak jajanan-jajanan Itu tuh ada Kalo si ayamnya tuh Pokoknya dia tuh Keliatan banget Dia paling rame Dan waiting list Namanya itu Ayam penyat ijo A-A sipit Kalian cari ya Karena disitu Ada beberapa ayam Sambil ijo juga Cuman yang paling rame Itu si A-A sipit Dan menurut gue Ini juga ayamnya tuh Enak Karena beberapa kali Gue pernah beli ayam penyat Gak bisa meresap Sampai ke dalam Ini nih Yang putih-putih Ini kan Kalo lo beli dada Pasti Ininya tuh Daging putihnya tuh Gak dirasa Kalo ini ada Enak Oke Sekian video gue Ntar nih bakalan gue habisin Pokoknya Buat kalian yang mau coba Nanti alamatnya gue taruh di bawah Di description box Oke Dan ini rotinya Pas banget Gak jauh dari sebelahnya Pokoknya beda 2-3 pedagang Disitu ada rotinya Dan ini enak Recommended dua-duanya Oke Thanks for watching Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Oke Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax